Intro Halo, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya Saya berdoa semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Perkenalkan nama saya Sato dari channel Sato Movie Agar kita lebih akrab lagi Jangan lupa untuk memberikan salam persahabatan kepada saya Ya, jangan lupa untuk menombol tombol subscribe ya guys Terima kasih saya ucapkan sebelumnya buat kalian yang telah menombol subscribe Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Alone Yang artinya adalah sendirian Ya, film ini dirilis pada tahun 2020 Film yang sangat dramatis ini berjenre horror, trailer, dan juga barat Film ini dibintangi oleh Julius Wilcock dan juga aktor Mark Menchaka Film bercerita mengenai perjuangan seorang wanita yang berusaha melarikan diri dari sekapan seorang psikopat Aksi seru mendebarkan pun terjadi di sini Ya, tidak berlama-lama lagi teman-teman Langsung saja kita ikuti alur ceritanya Di awal alur cerita ini kita melihat seorang gadis muda Yang sedang memindah-mindahkan barang dari rumahnya Gadis muda itu bernama Jessica Di sini Jessica ingin pindah keluar kota Karena baru saja ditinggal mati suaminya Perjalanan Jessica kali ini menempuh beberapa hari Ya, selama perjalanan Jessica menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya Perjalanan Jessica berjalan dengan lancar Sampai dia bertemu dengan sebuah mobil jeep berwarna hitam di depannya Yang berjalan sangat lambat sekali Jessica yang mengendarai mobilnya itu cukup lamban Dibuat kesal sekali oleh mobil di depannya itu Karena mobil di depannya itu berjalan seperti keong Kemudian Jessica tancap gas dan mendahului jeep tersebut Pada saat Jessica menyalip mobil tersebut Si pengemudi tidak memberikan jalan kepada Jessica Jamput, cari masalah nih ya Saat itu datanglah truk dari arah berlawanan menuju ke Jessica Hal ini membuat panik sekali dan membuat stres Jessica Sampai-sampai dia misuh jancok-jancok katanya Pada akhirnya Jessica pun dapat melalui dan melewati rintangan ini Yah, selamat guys Pada malam harinya Jessica sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin kecil Sambil mengisi bahan bakarnya sendiri dan menelpon ayahnya Untuk memberitahukan keberadaan dia saat ini Tiba-tiba dia melihat sebuah jeep sedang melewatinya Waduh ternyata jeep yang tadi tuh guys Feeling yang tidak baik sudah sedikit dirasakan Jessica saat itu Dan tak lama kemudian Jessica pun menghindar dari tempat itu Beberapa saat kemudian Tibalah Jessica di sebuah motel kecil untuk beristirahat Sambil melihat-lihat foto dia bersama suaminya di handphonenya Dia merasakan kesedihan yang sangat mendalam dan tidak bisa tidur Keesokan paginya kita melihat Jessica sedang bersiap-siap untuk pergi meninggalkan motel itu Tak berselang lama kemudian datanglah seorang pemuda yang tidak dikenal mengetok pintu mobilnya Jodoh memang tidak kemana Ternyata laki-laki itu adalah pengendara jeep yang menyebabkan dia jantungan Kampret, kampret Kita namai dia pesikopat saja ya Ya, si pesikopat mendatangi Jessica untuk menanyakan nama dan tujuan dia pergi Setelah percakapan yang singkat itu Pergilah si pesikopat meninggalkan Jessica sambil bersiul-siul Masih di hari yang sama Kita melihat Jessica mengendarai mobilnya dengan santai Tiba-tiba saja di depannya dia melihat kembali si pesikopat itu dengan jeepnya Kampret, kampret namanya jodoh gak kemana ya guys Si pesikopat dengan lihannya berpura-pura tangannya cedera Di sini dia meminta Jessica untuk mengantarkannya ke SPBU terdekat Karena perasaan yang tidak enak terhadap si pesikopat ini tempoh hari Jessica berusaha untuk mengelak dan menghindarinya saat itu juga Hari sudah mulai malam Di sini terlihat Jessica sedang berada di sebuah parkiran Dan sedang menelpon mamahnya Mamahnya sangat terkejut sekali saat mendapatkan telpon dari Jessica Ya, sebenarnya kedua orang tua mereka tidak setuju Jessica untuk pindah ke luar kota Pada saat Jessica sedang menelpon itu Terlihatlah sebuah jeep warna hitam mendekati Jessica dan parkir di sebelahnya Aduh guys, gimana ini? Sekonyong-konyong dan tergesa-gesalah Jessica meninggalkan tempat itu Sambil misuh-misuh cancok-cancok Saat masuk ke dalam mobilnya Jessica mencari kunci mobil itu dan lama sekali mendapatkannya Datanglah si pesikopat itu mendekati mobil Jessica Akan tetapi Jessica pun ngacir dan melarikan diri lagi Dalam keadaan panik dan gelisah Tiba-tiba sebuah mobil putih datang menghadang laju mobilnya Cancok-cancok dalam hatinya Dari arah samping datanglah si pesikopat mengetuk pintu mobil Jessica Dan mengatakan hal-hal yang nyeleneh Untunglah disini Jessica dapat kesempatan untuk melarikan diri dan menancap gaspol mobilnya Teror belum berakhir disini Dalam perjalanan malam hari yang menakutkan itu Tiba-tiba saja ban mobil Jessica pun pecah Hal ini membuat mobil Jessica berbelok ke kiri ke kanan tak karu-karuan Yang pada akhirnya nyungsek di tengah sawah Kemudian Jessica keluar dari mobilnya untuk mengecek apa yang terjadi Disini dia melihat ban mobilnya pecah seperti sayatan pisau Aduh, ulah psikopat kali ya Dari arah kejauhan terlihatlah sebuah lampu mobil datang mendekat Hal ini kembali membuat Jessica sungguh sangat-sangat ketakutan Ya, dan ternyata si pesikopat itu yang datang Amit-amit Jodoh-jodoh Segeralah Jessica masuk ke mobilnya untuk mengunci semua pintu mobil Tapi kemudian si pesikopat datang dan memecahkan kaca mobil itu Singkat cerita Jessica pun dipukul dan disontek oleh obat bius Aduh, mateng Keesokan paginya tiba-tiba Jessica sudah berada di gudang kosong Disini dia meronta-ronta minta tolong untuk dibebaskan Kemudian datanglah si pesikopat itu menghampiri Jessica Disini sekali lagi Jessica meminta tolong untuk melepaskannya Sebagai imbalan dia akan memberikan berapapun uang yang dia minta Si pesikopat mengatakan dia bukan satu-satunya orang yang meminta hal yang sama Waduh, artinya banyak yang lain ya guys Saat itu Jessica berusaha melarikan diri Kemudian si pesikopat dapat menangkapnya Kemudian si pesikopat menanyakan perihal suaminya kepada Jessica Disini diketahui bahwa suami Jessica meninggal karena bunuh diri Ya, dengan cara menembakkan dirinya sendiri Sin pun berlanjut Disini Jessica mendengar bahwa si pesikopat itu pergi menggunakan mobilnya Kemudian Jessica mencoba membuka pintu itu yang sudah dikunci si pesikopat dari luar Setelah melihat paku yang tertancap di tiang itu Timbulah ide dari Jessica untuk mengambilnya Kemudian dibukalah pintu itu menggunakan paku tersebut Dan beruntunglah Jessica sehingga dapat mengambil kuncinya Setelah berhasil membuka pintu itu Secepat kilat Jessica pun ngabrit untuk melarikan diri Selangkah lagi sebelum membuka pintu untuk melarikan diri Dia melihat si pesikopat pun datang Antrit, antrit, tahu aja ya si pesikopat itu Bersembunyilah Jessica di ruangan sebelah yang kosong Dan kemudian masuklah si pesikopat itu Pada saat sedang bersembunyi Jessica mendengar percakapan si pesikopat dengan istrinya itu Jessica mengetahui bahwa si pesikopat sangat sayang terhadap istri dan anaknya Jessica menyimpulkan bahwa keluarganya tidak mengetahui bahwa suaminya adalah seorang pesikopat Ya, pesikopat yang doyan apem cewek-cewek Di sini Jessica pun mendengar siulan-siulan dari pesikopat itu Waduh guys, berarti orang yang suka bersiul bahaya jadi pesikopat ya Datanglah kesempatan buat Jessica melarikan diri saat itu Dan larilah Jessica keluar rumah Larilah Jessica sekencang-kencangnya ke dalam hutan Tak berselang lama, si pesikopat pun datang mengejar Jessica kembali Waduh, tahu aja ya Aksi kejar-mengejar pun terjadi di sini Kemudian berteriaklah Jessica mengerang kesakitan dan kemudian terjatuh Ternyata di sini kaki Jessica tersangkut oleh ranting Aduh Pengejaran berakhir di tepi sungai Di sini Jessica tidak mempunyai jalan lain Karena di hadapannya ada sungai yang sangat dras sekali mengalirnya Di satu sisi si pesikopat pun datang semakin dekat Sampai pada akhirnya si pesikopat pun datang di tepi sungai juga Jalan akhir pun ditempu oleh Jessica daripada ditangkap oleh si pesikopat Akhirnya Jessica pun menceburkan diri ke dalam sungai Di scene berikutnya terdampadlah Jessica di pinggir sungai Kemudian Jessica berusaha berdiri dan melanjutkan perjalanannya Jessica berjalan dengan menggunakan ranting pohon Karena kakinya sangat sakit sekali dan cedera berat Kemudian Jessica mendengar sebuah gerakan yang mencurigakan Dia pun menempel kepada pohon dan bersembunyi di baliknya Secepat gila Jessica melontarkan tongkatnya untuk memukul ke arah orang itu Dan tersungkulah seorang laki-laki tua yang bernama Robert Robert pun menodongkan senjatanya ke arah Jessica Dan dengan paniknya dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi Di sini Robert setengah mempercayai setengah tidak Tetapi karena merasa belas kasihan kepada Jessica Mereka pun berdua menuju ke arah mobil Robert Sampailah mereka berdua di mobil Robert Kemudian Robert membawa Jessica untuk pergi dari hutan itu Saat mereka berada dalam perjalanan Kembali lagi Jessica berteriak histeris ketakutan Ternyata sebuah pohon besar menghalangi laju kendaraan mereka Gila juga ya itu pesikopat tahu aja kemana Jessica pergi Dan ternyata benar guys Tak berselang lama kemudian datanglah sebuah jeep hitam lagi Ya itulah kendaraan tempur dari si pesikopat Saking paniknya Jessica dia berusaha mengambil pistol dari Robert Tetapi Robert mengatakan tenang saja biar aku yang tanganin Kemudian datanglah si pesikopat itu dengan sandiwaranya Di sini si pesikopat mengatakan dan berbohong kepada si Robert Dia mengatakan bahwa Jessica adalah adiknya yang sedang kumat ayahnya Alias gila Hal ini benar-benar membuat Robert bingung Mana yang benar Jessica atau si pesikopat Saat si pesikopat datang memeluk dan menangkap Jessica Dia pun merontak-rontak dan berteriak secara histeris Jessica meminta Robert untuk meminjam ponsel si pesikopat Dan menelpon polisi Tentu saja hal itu tidak akan dibiarkan oleh si pesikopat Kemudian si pesikopat menyerang Robert Dan memukulnya hingga tewas Dan kemudian menembak kepala si Robert Teror pesikopat pun masih berlanjut Di sini Jessica lari ke tengah hutan dan bersembunyi di sebuah tempat Di sisi yang lain si pesikopat pun terus mencari Jessica Sambil bersiul-siul seperti orang gila Kemudian terdengarlah sebuah tembakan Yang mengenai dada sebelah kiri Jessica Walaupun terkena tembakan Jessica berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari si pesikopat Dalam keadaan terluka parah Jessica berusaha menyembunyikan dirinya sendiri dari pesikopat itu Dengan berbagai cara dan tipu mosliat Si pesikopat berusaha memancing Jessica untuk keluar dari persembunyian Keesokan harinya setelah Jessica lolos dari si pesikopat Jessica berusaha untuk berjalan dan menyisir hutan Lagi-lagi di sini Jessica bertemu lagi dengan si pesikopat jelek ini Aduh amit-amit Bosen gue Jessica melihat si pesikopat datang menggunakan mobil dengan membawa mayat robet Saat si pesikopat menguburkan jasad robet Jessica berinisiatif untuk masuk ke dalam mobilnya Maksud hati untuk mencuri mobil si pesikopat Akan tetapi dia tidak menemukan kuncinya Mau tidak mau dia hanya dapat mengambil handphone si pesikopat Kemudian si pesikopat pun datang kembali ke mobil itu Yang membuat jantung Jessica berdetak kencang Langsung saja Jessica bersembunyi di bagian belakang mobil Di sini Jessica berusaha menghubungi 911 atau kepolisian Dan mengatakan di mana posisinya sekarang berada Kemudian si pesikopat pun melanjutkan perjalanannya Di tengah perjalanan pesikopat merasa ada yang janggal Di mana dia tidak dapat menemukan di mana handphonenya Dasar pesikopat memang pesikopat Alarmnya dan instingnya sangat tajam sekali Dia mengetahui keberadaan Jessica di belakang mobilnya Saat berada di ujung tanduk itu Jessica berinisiatif menyerang duluan Jessica menghajar kepala si pesikopat hingga bonyol Dan keduanya berlangsung seru sekali di dalam mobil Sampai pada akhirnya Jessica dapat menusukkan sebuah belati ke lengan si pesikopat Tak lama kemudian hilang kendalilah mobil itu Dan akhirnya jatuh terbalik Dengan keadaan penuh luka dan sekarat Jessica berhasil keluar dari mobil itu Dan saat itu pula dia mendengar sebuah helikopter datang di atasnya Bantuan yang diharapkannya tidak kunjung datang Dengan keadaan terluka parah dan sebuah dongkrak di tangannya Dia melanjutkan perjalanannya Jessica pun terus melarikan diri Sampai dia bertemu di sebuah tempat yang lapang Berinisiatiflah Jessica untuk menelpon istri dan anak si pesikopat Jessica mengatakan kepada mereka bahwa Suaminya sebenarnya adalah seorang pembunuh dan pencolik Hal itu tentu saja membuat stres dan terkejut istri si pesikopat Tak berselang lama kemudian Datanglah si pesikopat dengan tertatih-tatih Gendeng ya gak mati-mati nih orang Jessica kemudian melot speker percakapan itu Sehingga terdengar kepada si pesikopat Jessica berkata dengan lantang bahwa Apabila dia mati kali ini berarti suaminya yang telah membunuhnya Kejadian ini membuat istrinya mengerti siapa sebenarnya suaminya itu Tak berselang lama kemudian si pesikopat pun menyerang Jessica Jessica dapat merubuhkan si pesikopat itu dengan sekali tebasan Tapi si pesikopat masih belum kalah Dia kembali melakukan perlawanan dan menghajar Jessica kembali Lalu si pesikopat dapat melukai Jessica dengan belatinya Perkelahian keduanya berlangsung seru sekali disini Jessica memberikan perlawanan dengan sekuat tenaganya Singkat cerita Jessica dapat menikam si pesikopat itu hingga tewas Film berakhir dengan kedatangan sebuah helikopter untuk menolong si Jessica Ya teman-teman itulah akhir alur cerita film yang berjudul Alone Semoga film ini dapat memberikan hiburan buat kalian semua Bagi kalian semua yang ingin request film silahkan komen di video saya ini Oke teman-teman jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share di setiap media sosial kalian Sampai ketemu lagi teman-teman